Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agus Prisandi, mahasiswa kelas 1A Psikologi Universitas Islam Riau Sebelum saya presentasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi saya Saya punya sebuah kuotas nih Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal Tetapi, apa yang bermanfaat untuk orang lain Dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain Tentu masih disadari ilmu dan juga cara menyampaikan sebuah yang efektif Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai psikoterapi Apa itu psikoterapi? Nah, psikoterapi yaitu proses yang digunakan oleh profesional di bidang kesehatan mental Untuk mengenali, mendefinisikan, dan mengatasi kesulitan interpersonal dan psikologis Yang dihadapi individu dan meningkatkan penyesuaian diri mereka Psikoterapi menggunakan sejumlah strategi untuk mencapai tujuan ini A. Berbicara B. Memaknai C. Mendengarkan D. Memberi penguatan Dan memberi contoh baik Psikolog maupun psikiater menggunakan psikoterapi Ada empat pendekatan psikoterapi Yang pertama, terapi-terapi psikodinamika Yaitu, terapi-terapi yang menekankan pentingnya pikiran yang tidak disadari Pemaknaan oleh terapi dan peran pengalaman dalam pengalaman awal di masa kanak-kanak Tujuan dari terapi psikodinamika adalah membantu individu mengenali cara-cara maladaptif Mereka dalam mengatasi masalah dan sumber dari konflik-konflik yang tidak disadari A. Psikoanalisis Yaitu, teknik terapi Freud untuk menganalisis pikiran-pikiran yang tidak disadari individu Freud percaya bahwa kemasalahan yang dihadapi klien saat ini dapat dilacak pada pengalaman masa dirinya yang banyak terkait dengan konflik tentang seksualitas B. Asosiasi bebas Yaitu, teknik psikoanalisis di mana individu diminta untuk mengungkapkan dengan lantang apapun yang muncul kepikiran mereka C. Analisis mimpi Yaitu, teknik psikoterapi yang digunakan untuk memberi makna pada mimpi yang dialami seseorang Psikoanalis percaya bahwa mimpi memuat informasi tentang pikiran-pikiran yang tidak disadari individu maupun konflik-konflik yang tidak disadari D. Transference Yaitu, istilah psikoanalisis untuk cara klien berhubungan dengan analis yang menampilkan kembali atau menghidupkan kembali hubungan penting dengan seseorang dalam hidup klien E. Resistensi Yaitu, istilah psikoanalisis untuk strategi pertahanan klien yang mencegah analis untuk memahami permasalahannya Dua, terapi-terapi humanistik Yaitu, terapi-terapi yang mendorong klien untuk memahami diri mereka sendiri dan untuk tumbuh secara personal Terapi humanistik unik dalam penekanan mereka pada kemampuan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri Yang dikembangkan Frederick atau Fritz Prals pada tahun 1893-1970 Prals adalah bapak terapi gestal atau terapi humanistik A. Terapi client centric Yaitu, terapi humanistik yang dikembangkan Rogers Dimana, terapis menyediakan atmosfer yang hangat dan mendukung untuk membantu meningkatkan konsep diri klien Dan mendorong klien mencapai pemahaman tentang masalahnya B. Pembicaraan reflektif Yaitu, sebuah teknik dimana terapis menjadi cermin terhadap perasaan klien sendiri dan memantulkannya kembali kepada klien Tiga, terapi perilaku Yaitu, terapi-terapi yang menggunakan prinsip-prinsip belajar untuk mengurangi atau mengeliminasi perilaku yang maladaptif A. Desensitisasi sistematis Yaitu, sebuah metode terapi perilaku yang didasarkan pada pengondisian klasik Yang menangani kecemasan dengan meminta orang tersebut mengasosiasikan relaksasi mendalam dengan situasi-situasi Yang menimbulkan kecemasan setahap demi setahap Dimana, setiap tahap semakin meningkat intensitasnya B. Pengondisian aversif Yaitu, sebuah pengondisian klasik yang memuat pemasangan secara berulang perilaku Yang tidak diharapkan dengan stimulus aversif yang menurunkan penguatan terhadap perilaku C. Modifikasi perilaku Yaitu, penerapan prinsip-prinsip pengondisian operan untuk mengubah perilaku manusia Terutama untuk menggantikan perilaku maladaptif Yang tidak dapat diterima dengan perilaku yang adaptif dan dapat diterima 4. Terapi-terapi kognitif Terapi-terapi yang menekankan pada pola pikir individu atau pikirannya sebagai sumber utama perilaku abnormal dan gangguan psikologis A. Terapi perilaku emosional rasional Yaitu, sebuah terapi yang didasarkan pada pemahaman ELIS bahwa individu mengembangkan gangguan psikologis karena kepercayaan mereka Terutama yang bersifat tidak rasional dan menaklukkan diri sendiri Tujuan REBT adalah untuk membuat klien menghilangkan pikiran-pikiran yang melemahkan diri sendiri dengan secara rasional memeriksanya B. Terapi kognitif BED Yaitu, sebuah asumsi dasar yang dipegang BED adalah bahwa permasalahan psikologis seperti depresi muncul ketika orang berpikir secara tidak logis Tentang diri mereka sendiri Tentang dunia tempat mereka tinggal dan masa depan Metode A. Aaron Beck menekankan bahwa tujuan terapi seharusnya membantu orang-orang untuk mengenali dan menghilangkan pemikiran yang tidak logis dan menimbulkan diri sendiri C. Terapi kognitif perilaku Yaitu, terapi-terapi yang terdiri atas kombinasi terapi kognitif dan terapi perilaku Self-Aviation merupakan tujuan penting dari terapi kognitif perilaku D. Perbandingan terapi Yaitu, terapi yang berbeda mengatasi masalah yang sama dalam cara yang berbeda Banyak terapis menggunakan hal-hal yang tampak tepat untuk setiap klien dan permasalahannya Sekian presentasi dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh